Kondisi Sekolah Dasar Negeri Dungus Wiru II di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat mengenaskan. Satu ruang kelas ambruk setelah didera hujan deras, sementara tiga kelas lainnya rusak parah. Tak ada korban jiwa, namun akibat kelas rusak, para guru terpaksa menggabungkan siswa kelas 3 dan 4 dengan siswa kelas lainnya. Penggunaan sekolah dasar sebelumnya memang telah rapuh, kegiatan belajar mengajar pun terganggu sejak lama. Tentunya itu banyak ya untuk kendala dalam proses belajar mengajar. Ini apalagi terkait untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, 4 itu, bahkan untuk sampai sekarang aja untuk kelas 1 digabung dalam satu kelas. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berjanji segera mengucurkan bantuan untuk memperbaiki bangunan sekolah. 200 juta rupiah dianggarkan untuk membangun kelas baru dan 80 juta rupiah untuk perbaikan kelas rusak. Nah makanya langkah kami, yang pertama kami membuat tempat dinas yang tadi saya udah jelaskan, berikut lampiran dan lain sebagainya gambar, kemudian juga langkah yang keduanya, di dalam dan alafasi khusus yang tahun 2016, kita petakan untuk sekolah tersebut. Rencananya, anggaran tersebut cair Mei nanti. Perbaikan dilakukan setelah sekolah memasuki masa libur tahun ajaran baru, agar tak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.